Intro Ramadan Fair di Kota Medan tahun ini terlihat semakin meriah Ramadan Fair merupakan tradisi yang sudah menjadi kalender tahunan di Kota Medan sejak zaman dipimpin Abdillah pada tahun 2003 setiap tahunnya di bulan Ramadan Usai ibadat sholat taraweh, Ramadan Fair diisi dengan hiburan dan musik bernuansa religi dan juga perlomban Vildacil Ramadan Fair ini digelar tepat berada di jalan sisi Mangaraja Medan berdekatan dengan Masjid Raya dan Istana Maimon yang merupakan ikon Kota Medan Suasana hujan pada malam ke-9 Ramadan ini tak menghalangi para pengunjung untuk mendatangi arena Ramadan Fair Pengunjung yang terlihat antusias datang berbondong-bondong Pengunjungnya tidak sebatas masyarakat muslim saja Pengunjung Ramadan Fair ini juga banyak dari kalangan masyarakat non-muslim untuk menikmati kuliner khas Kota Medan Setiap tahun pada bulan Ramadan dibuka selama satu bulan penuh untuk para pedagang yang diberikan stand gratis dari Pemkom Medan Di sini juga tempat para pelaku usaha UMKM berkumpul mempromosikan dagangan mereka Mulai dari masakan khas Medan, kue-kue, nasi goreng, bubur ayam dan sebagainya ada di Ramadan Fair Para panitia pengurus stand Ramadan Fair bagian agama menerangkan pada tahun ini pihaknya diperintahkan untuk menata Dan mengatur stand para pedagang Kadis Parivisata Medan Agus Wuryono menerangkan bahwa stand UMKM terbagi dua Yakni stand UMKM khusus pedagang pakaian sekitar 70 stand Dan untuk pedagang kuliner sekitar 135 stand Dari Sumatera Utara Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Salam Triberata